Halo, ini buat teman-teman yang suka stay kitchen di hotel atau enggak lagi liburan mau minap di hotel atau lagi ada tugas apa-apa minap di hotel intinya begini, itu kamar hotel atau kamar apapun misalnya kamar kos atau kamar hotel atau kamar apapun hostel kek atau apapun deh itu, whatever it is teman-teman, saya ada ngalamin dua kali kejadian yang pertama, ada sesuatu ngerasa barang ada hilang uang kalau yang kedua, enggak ada kejadian tapi yang kedua ini saya belajar dari pertama jadi di hotel saya dapat kamar, itu enggak ada grendelnya saya tadi ada baca berita, itu juga ada kasus-kasus serupa saya enggak tahu ini apakah setelan seorang ada orang of noom yang enggak baik atau memang rusak, enggak diganti atau bagaimana tapi mesennya cuma satu teman-teman ini aja teman-teman kalau ada yang nginep di hotel atau tempat penginepan asing teman-teman cek, ya cek itu ada grendelnya enggak kalau yang semestinya ya, beda kalau villa pribadi, tempat tinggal pribadi, lain cerita kalau sampai enggak ada tapi kalau tempat-tempat umum, teman-teman cek, itu ada grendel enggak kalau ada bekas grendel tapi copot, tanda tanya teman-teman apakah itu pernah didobrak atau pernah apa sehingga terjadi itu copot atau enggak, gini, kalau teman-teman itu minta pindah kamar minta pindah kamar kemudian, kalau misalnya enggak bisa pindah kamar saya mengalamin, ya, kedua nih yang di hotel kedua saya ingin kursi, jadi pokoknya bunyi jadi ada bunyi, jebrek kalau ada orang buka tapi jangan sampai kelihatan kursinya itu kita doang lakin apa gimana tapi untuk teman-teman untuk keamanan kita nih, teman-teman jangan sampai nanti ada sejatan ada pembunuhan ada apa yang di luar grendel kita itu yang ingin saya bagi kamu semoga bermanfaat jangan lupa subscribe, like, share, komen bye-bye, teman-teman